Intro Anda kembali di Profit dalam segmen Road to Tech Conference CNBC Indonesia 2022 dan acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan OPPO Indonesia Wir Group dan juga PT. Telkom Indonesia Persero TBK. Ya, OPPO menjadi market leader smartphone di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2022 dan raihan tersebut diperoleh berdasarkan catatan dari firma EDC. Meningkatnya, pangsa pasar OPPO didorong oleh kehadiran dua perangkat unggulannya yaitu A96 dan Renault 7 Series. Perangkat Renault 7 Series berhasil mengangkat persentase pasar 5G OPPO di Indonesia. Strategi untuk memperbesar pasar 5G ini dilanjutkan OPPO dengan menghadirkan lini seri Renault A terbaru yang terdiri dari tiga perangkat 5G. OPPO terus memperbesar pangsa pasar smartphone 5G di Indonesia dan hal ini terlihat melalui laporan firma EDC pada kuartal kedua tahun 2022. Secara keseluruhan di kuartal kedua 2022, OPPO tercatat sebagai penguasa market share Indonesia dengan pangsa pasar 20,6% atau naik 1,5% jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu. Kenaikan penjualan OPPO di Indonesia bisa dibilang cukup signifikan dalam kondisi ekonomi global yang kurang begitu baik, inflasi yang tergolong tinggi dan kenaikan suku bunga yang tentunya bisa mempengaruhi minat konsumen dalam membeli perangkat baru. Lalu bagaimana inovasi dan teknologi terbaru yang ditawarkan OPPO saat ini? Kita bahas sengkapnya bersama PR Manager OPPO Indonesia yang sudah bergabung di studio CNBC, Pak Arya Medianto Aji. Selamat pagi, Pak Arya. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Pak Arya, ini kan kalau kita lihat dan juga kita rasakan bersama ini pandemi COVID-19 ini melanda kita selama 2 tahun lebih. Dan juga sebetulnya untuk saat ini memang sebagian kalangan optimistis bahwa kita kayak ini akan menuju ke endemi. Dan ini juga tentunya seiring sejalan dengan pemulihan ekonomi. Nah, kalau kita bicara pemulihan ekonomi, ini tentunya juga kita akan membicarakan mengenai bisnis begitu ya. Untuk OPPO sendiri, bisnisnya hari ini seperti apa? Oke, kalau situasi pandemi tidak dipungkiri, OPPO juga sedikit terkena pada awal-awal pandemi. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa cepat untuk melakukan recovery-nya. Saat ini sih kalau kita lihat ya, bisnis OPPO ini jauh lebih membaik. Sharing juga dengan tingkat keberdian konsumen terhadap gadget dan juga tingkat dari konsumen sendiri kesadaran mereka untuk memilih perangkat yang memang memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Maka dari itu, kalau secara garis besar, saya bisa bilang bahwa saat ini bisnis OPPO sendiri dalam keadaan yang sangat baik hampir menyamai ketika sebelum terjadi pandemi. Baik, jadi boleh dibilang kalau begitu saat ini OPPO sudah mulai bisa dibilang sama gitu ya, kembali ke masa seperti sebelum pandemi. Tapi Pak Rho ini yang menarik, ini kan kita dua tahun lebih begitu kita akhirnya terbiasa dan juga shifting ke dunia digital. Sebetulnya kalau dari OPPO sendiri, apa yang disiapkan untuk menyambut digitalisasi ini? Artinya dari sisi teknologi dan juga dari inovasi. Kalau dari sisi digitalisasi, ini kan sepertinya kita semua dibuat untuk transformasinya begitu cepat ke era digital. Sudah shifting begitu ya sekarang. Shiftingnya sangat cepat sekali. Jadi masyarakat mungkin agak sedikit kaget dengan perpindahan dari teknologi yang sebelumnya sampai teknologi yang baru yang ditawarkan. Kalau dilihat di tahun ini, berarti teknologi baru yang ditawarkan ini adalah teknologi yang berkaitan dengan jaringan 5G. Nah jaringan 5G sendiri sebenarnya OPPO sendiri sudah terlibat cukup jauh untuk mengembangkan jaringan ini bersama dengan stakeholder 5G tentunya. Salah satunya adalah penyedia jaringan waktu itu di November 2019 kita sudah melakukan panggilan 5G pertama kali di Indonesia. Jadi itu yang OPPO kembangkan untuk teknologi 5G. Dan OPPO sangat percaya teknologi 5G nantinya ke depannya itu banyak bisa digunakan untuk hal-hal atau fitur-fitur yang mungkin akan lebih menarik lagi buat konsumen. Seperti kalau di OPPO sendiri kita sudah mengembangkan yang namanya teknologi cyber real. Cyber real itu berarti kita bisa melihat maps dalam format tiga dimensi, interaktif, bisa berdasarkan voice dan juga navigation. Dan juga kita kalau dari 5G sendiri sebenarnya di tahun ini pun OPPO sudah mengembangkan white paper untuk teknologi jaringan 6G. Jadi seperti itu persiapan OPPO saat ini jika dibuka dengan era digitalisasi. Baik, kalau kita bicara mengenai tadi ya Bapak sudah sampaikan bahwa sebetulnya 5G ini OPPO sudah sejak 2019 begitu ya kembangkan. Lalu untuk dari produk sendiri, produk apa yang sekarang menjadi unggulan dari OPPO untuk bisa mensupport teknologi 5G? Oke, dari produk 5G sendiri sebenarnya kita mau nggak mau menyediakan seluruh lini ya. Mulai dari lini kelas menengah hingga lini yang kelas flagship. Kalau di kelas menengah yang terbaru dari kami memang ada perangkat Reno8 5G series di mana ada tiga perangkat 5G. Kalau dari kelas flagship kita punya OPPO Find X 5 Pro 5G. Di mana kalau kita tadi sudah bersama-sama stakeholder 5G untuk mencoba kemudian untuk menselaraskan jaringan 5G. Keseluruhan produk 5G OPPO sebenarnya sudah sangat sesuai dengan 5G yang ada di Indonesia. Dengan frekuensi yang digunakan teman-teman operator di Indonesia. Jadi itu sebenarnya produk-produk yang kita tawarkan. Namun selain produk-produk 5G, sebenarnya 5G ini erat sekali hubungan dengan ekosistem Internet of Things atau IoT. Jadi selain dari perangkat smartphone tentunya, kita banyak menyediakan perangkat-perangkat IoT yang nantinya dapat digunakan bersama smartphone untuk sebuah ekosistem 5G OPPO. Baik, tadi kan sudah disampaikan bahwa memang perkembangan teknologi 5G di Indonesia ini menjadi salah satu bagian yang penting di era digitalisasi. Lalu dari OPPO sendiri dukungan apa untuk yang disiapkan bagi perkembangan teknologi 5G ini? Oke, kalau teknologi 5G sebenarnya kalau dari sekitar 2019 sendiri OPPO sudah berpendapat bahwa nantinya 5G ini sangat erat dengan teknologi atau dengan fitur videografi sebenarnya. Kita sudah lihat sekarang era video pendek itu sedang naik down. Dan nantinya dengan jaringan 5G dengan latensi yang rendah, kemungkinan orang untuk mengunggah video itu akan semakin mudah. Namun sekarang yang jadi permasalahan adalah perangkatnya ini harus mendukung bagaimana bisa mengambil video dengan baik, baik di kondisi yang mungkin sulit. Entah itu malam hari, entah itu siang hari, itu dapat menyajikan gambar yang terbaik. Maka dari itu kami sendiri sudah mengembangkan teknologi dengan chip NPU yang sudah kami buat, kami desain dan kemudian diproduksi oleh TMSE. Di mana chip NPU ini bernama Marisilicon X. Jadi chip NPU ini tadinya sejatinya hanya ada di perangkat flagship kami yaitu Find X5 Pro. Namun sekarang sudah kami bawa ke perangkat Reno8 Pro 5G dengan tujuan teknologi ini dapat lebih dinikmati oleh banyak orang nantinya. Pak Ekal tadi sudah menyampaikan bahwa memang OPPO ini cukup siap untuk mendukung teknologi 5G dan juga tadi juga ada teknologi yang disebut dengan NPU. Ada produk unggulan apa lagi dari OPPO? Oke, kalau kita melihat ekosistem 5G kita lihat, tadi produk tadi adalah produk smartphone. Tadi kita sudah berbicara tentang Find X5 Pro dengan Reno8 Pro 5G. Kalau biasanya kita ini punya sebuah agenda khusus untuk mempertunjukkan inovasi-inovasi teknologi OPPO sendiri yang kita namakan dengan InnoDay. Nah di InnoDay menariknya di tahun 2021 ini kemarin kita juga membuat sebuah terobosan teknologi untuk yang berkaitan dengan jaringan 5G yang terkait dengan augmented reality. Kita memiliki OPPO Airglass. Airglass itu merupakan kacamata pintar, di mana di dalam kacamata itu bisa menampilkan berbagai macam informasi. Dan juga ini akan berkaitan dengan fungsi cyberrail tadi, maps yang navigasi yang lebih interaktif di dalamnya. Kemudian kita juga mencoba untuk menemukan bentuk-bentuk baru dari sebuah smartphone. Karena saat ini mungkin pasar sudah tendenum-jenduh dengan bentuk smartphone yang semua adalah bentuknya ada candy bar. Nah maka dari itu di InnoDay kemarin juga kami pertama kalinya meng-announce perangkat terbaru kami, flowdable kami, OPPO Find N. Nanti perangkat itu jika tidak ada arah menintang kemungkinan juga akan masuk ke pasar Indonesia. Baik, lalu selanjutnya kalau kita bicara mengenai strategi bisnis begitu ya. Apalagi kemarin kita baru terkena pandemi COVID-19 selama 2 tahun, lalu juga sekarang kita dihadapkan dengan tantangan baru. Artinya ada konflik geopolitik yang Rusia-Ukraine yang kita belum tahu ini kapan usainya. Jadi kira-kira kalau dari strategi bisnis OPPO sendiri akan seperti apa agar artinya OPPO lebih dikenal lagi? Atau mungkin tadi kan sudah disampaikan bahwa sebetulnya penjualan OPPO di Indonesia memang luar biasa. Langkah-langkah apa lagi dan strategi bisnis apa lagi yang sekarang mungkin sedang direncanakan oleh OPPO? Oke, kalau strategi bisnis terbaru yang sudah kami jalankan itu adalah ini lebih kepada untuk pengenalan produk secara masif. Kami bekerja sama dengan UEFA di pertandingan sepak bola di Champions League. Jadi kami jadi sponsor utama di sana. Di mana kami akan mencoba untuk merekam berbagai momen-momen pertandingan yang menarik dari pertandingan Champions League itu menggunakan perangkat-perangkat OPPO. Dan memang kami masih melanjutkan beberapa kerjasama tentunya dengan FC Barcelona. Kemudian kami punya kerjasama juga dengan beberapa tenis seperti Roland Garros. Kemudian ada cricket di India. Dan kita juga masih bekerjasama dengan Lamborghini. Jadi itu adalah salah satu langkah untuk memperkenalkan produk OPPO tidak hanya lokal di Indonesia tapi secara dunia. Kami juga turut aktif berpartisipasi dalam beberapa developer conference termasuk yang OPPO buat sendiri untuk menjalin kerjasama-kerjasama untuk menemukan potensi-potensi baru menggali bagaimana kesenambungan antara perangkat-perangkat OPPO dengan ekosistem 5G dan juga ekosistem IoT. Baik kalau tadi kita sudah bicara mengenai strategi bisnis dari OPPO dan juga teknologi yang memang didukung oleh OPPO tadi ada 5G juga dan VU. Tapi tentunya kan untuk di era seperti sekarang seperti tadi sudah disampaikan di Abel bahwa kita ini sedang berada di era pemulihan ekonomi. Dan bukan hanya Indonesia saja sebetulnya seluruh negara hampir terdampak begitu. Tapi untuk dari OPPO sendiri apa tantangan bisnis yang dihadapi di situasi seperti sekarang? Oke tantangan bisnis sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana konsumen itu dapat mengerti produk dari OPPO itu sendiri. OPPO itu tidak hanya menjadikan sebuah merek karena memang di tahun 2019 kami itu merubah pola bisnis kami dari tidak sekedar menjadi sebuah vendor pemproduksi perangkat smartphone. Tapi kami merubah paradigmanya menjadi sebuah perusahaan teknologi. Dalam artian kita akan ke depannya akan mengembangkan banyak-banyak teknologi dan inovasi-inovasi baru ke setiap produk smartphone OPPO. Namun pada dasarnya konsumen ini perlu banyak edukasi, perlu banyak kita arahkan untuk melihat bagaimana teknologi ke depannya yang dipikirkan oleh OPPO. Teknologi apa yang akan dibawa, teknologi apa yang mungkin akan berguna bagi masyarakat dan juga konsumen OPPO di Indonesia. Itu menjadi sebuah tantangan kita dalam melakukan edukasi bagaimana sebuah smartphone itu tidak hanya sebagai alat komunikasi saja. Tapi sebuah smartphone ini bisa dikembangkan untuk berbagai macam kegiatan dan berbagai macam fitur-fitur yang akan mendukung contohnya satu-satunya dengan jaringan 5G tadi. Baik, nah kalau tadi kita bicara soal tantangannya begitu ya, tapi untuk di Indonesia sendiri gitu selama ini dan sejauh ini sebetulnya market OPPO ini seperti apa? Apakah ini sebetulnya sudah memang jauh di atas plan dari bisnis, plan awal atau seperti apa? Cukup menarik ya, karena ketika kita datang ke Indonesia, OPPO sendiri tahu bahwa market Indonesia itu market yang unik ya. Memiliki keunikan sendiri dibanding dari negara-negara lain, market di Indonesia ini agak sedikit berbeda ya. Uniknya seperti apa tuh? Ketika di negara lain mungkin kita sudah tahu market atau tujuan pangsa pasar kita adalah sangat jelas sekali. Tapi Indonesia ini kan negara yang kepulauan, luasnya banyak, beragam. Tentunya disitulah banyak potensi pasar sebenarnya sampai saat ini potensi pasar itu masih sangat positif dan kita bisa gali. Karena memang teknologi ini belum merata di seluruh Indonesia. Kita bisa bilang bahwa pengetahuan tentang teknologi hanya pada di First Tire City, Second Tire dan Third Tire City mungkin agak sedikit kurang. Dan juga kalau kita lihat pangsa pasar sendiri masih ada celah buat OPPO di Indonesia. Karena kita bisa melihat bahwa terutama masalah jaringan saja, jaringan 4G aja sekarang belum merata kan. Masih banyak potensi-potensi orang yang masih menggunakan feature phone untuk diedukasi untuk kembali menggunakan smartphone dan meninggalkan feature phone-nya. Karena ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang mulai mematikan jaringan 2G dan juga 3G di beberapa kota. Itu sebenarnya yang menjadi sebuah pangsa pasar sendiri di Indonesia. Dan juga Indonesia ini juga kalau kita lihat dari segmennya lebih banyak segmen anak muda. Dan itu menjadi salah satu pusat perhatian OPPO. Segmen anak muda ini harus banyak bisa kita garap. Kenapa? Karena memang anak muda ini kalau kita lihat mereka sangat aktif sekali di sosial media. Kemudian mereka sangat ingin sekali tampil. Nah maka dari itu kita punya produk-produk yang memang bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Tampilan berarti at least kita akan berbicara masalah kamera. Kemudian anak muda berarti kita akan berbicara masalah desain. Bagaimana perangkat smartphone ini memiliki desain yang unik, warna yang unik. Yang memang bisa menyatu dengan personalisasi mereka. Dan tentunya yang user friendly ya. Betul. Jadi artinya kalau kita bicara soal uniqueness begitu dari market atau pasar di Indonesia. Sebetulnya ini yang menjadi peluang dan juga tantangan ya. Tantangan betul. Bagi OPPO di Indonesia. Semakin menarik diskusi kita akan kita lanjutkan usai jeda. Dan perbincangan seputar teknologi 5G ini masih akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap di Profit CNBC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.